Dampak jangka panjang, karena tadi kan di era digital ini ternyata lebih tinggi nih Terjadinya jam koma ini itu seperti apa? Dampak jangka panjangnya terhadap kemampuan otak Terutama untuk kita fokus dan untuk konsentrasi Kalau sekarang aja lebih tinggi, nah ke depannya dengan era teknologi yang begitu cepat ini Akan seperti apa dok nanti kira-kira dampaknya terhadap kesehatan otak kita? Oh ya, begini Kak Gita Perkara masalah untuk otak kita, sebetulnya otak kita itu semakin sering digunakan semakin bagus Itulah prinsipnya, yaitu satu Yang menjadi pertanyaannya adalah kalau beban itu menjadi terlalu banyak dalam waktu yang singkat Poinnya di situ Perkara masalah bebannya semakin banyak is no problem Otak kita bisa menyesuaikan Permasalahannya, sebelum otak kandung bisa menyelesaikan Beban yang digunakan itu menjadi semakin banyak dalam waktu yang semakin pendek Itu menjadi poinnya Kalau ini terjadi terus-menerus untuk jangka panjang, itu jurnal akan pergi ke mental kita jatuhnya Itulah yang namanya kenapa generasi-generasi muda sekarang itu sering sekali mengalami yang namanya burn out Nah masalahnya, otak dan tubuh manusia itu bisa mengalami adaptasi Permasalahannya ada perbedaan antara generasi boomer, generasi milenial, generasi segera Dan seterusnya adalah beban-beban yang mereka hidup Kalau kita melihat antara umur milenial dan zat itu kan terlihat akan bertanya Dimana kita juga bisa mengetahui beban ketahanan mental, generasi-generasi penerus itu Banyak orang berkata lebih kuat, karena memang dari kecil pola IPK itu dilatih untuk tahan mental Sementara teman-teman dari GEMZ, karena tidak Banyak mendapatkan kemudahan Karena faktor digital hanya sekedar mencari informasi kalau zat dulu harus melihat ke orang satu per satu Karena hanya tinggal nge-click, nge-scroll, sudah dapat Akibatnya kemampuan otak menahan beban mental itu tidak sekuat sebelumnya Tetapi informasi-informasi yang mereka dapatkan itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya